Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kami yang luar biasa, Bunda Prof. Dr. Sawiah MPD, kemudian Bapak Dr. Anda Sumedi MM, dan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, serta seluruh anggota, serta seluruh peserta Seminar Nasional Silaturahmi pada hari ini. Kita semua sudah dapat bagian masing-masing materinya, dan masing-masing mendapatkan tugas mungkin, sama saya juga bertanya dengan Pak Sumedi, saya kasih apa kira-kira? Oh ya, ini aja, semangat aja Bunda yang penting teman-teman ini tetap berjuang bersama-sama untuk memperbaiki pendidikan di kita. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita sukses berliterasi atau memberikan semangat pada teman-teman semua. Saya akan mengawali dari ada enam negara dengan literasi terbaik di dunia. Yang pertama adalah negara Finlandia. Jadi Pak Sumedi nanti kita minta bantuan support Pak Prof. Lijalal bisa sampai ke sini nanti, harus sampai ke sini, ke Finlandia. Yang menjadi negara literasi terbaik adalah Finlandia. Penduduk Finlandia memiliki budaya membaca buku sejak dini, dan perpustakaan ada di mana-mana, baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan umum. Dan tidak heran jika Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik dan menjadi incaran mahasiswa internasional. Yang kedua adalah Sweden. Penduduk Sweden juga gemar membaca buku, bahkan budaya memberikan kado buku itu sangat lumrah dilakukan di negara tersebut. Kalau kita ulang tahun jarang kita lihat istri ke suami, suami ke istri, atau anak ke ibunya, atau ibu ke anak, atau sesama teman, jarang sekali kita lihat kado ulang tahun itu adalah buku. Tapi di negara Sweden itu rata-rata, hampir sebagian besar kado-kado ulang tahun, atau perayaan-perayaan itu adalah, hadiahnya adalah buku. Nah kegemaran membaca ini berdampak pada tingkat tingginya kemampuan menyelesaikan masalah pada anak muda di negara Sweden. Kemudian yang ketiga adalah Belanda. Belanda juga membiasakan penduduknya membaca buku sejak dini. Bahkan, bayi-bayi yang baru lahir itu sudah diberikan kartu anggota perpustakaan. Jadi luar biasa. Belanda mengutamakan pendidikan pada remaja sehingga banyak anak muda yang kumpul di bidang matematika, sain. Dan tak heran juga jika Belanda dinobatkan menjadi negara paling berpendidikan ketiga di dunia. Kemudian yang keempat adalah Jepang. Ternyata ada juga negara di Asia yang dinobatkan menjadi negara dengan literasi terbaik, yaitu Jepang. Orang Jepang meminjam hingga lebih dari 100 buku per tahun. Nah kita bisa bertanya dengan diri kita masing-masing, sudah berapa banyak buku yang kita pinjam di perpustakaan dalam satu tahun? Apakah bisa mencapai 50, 30, 20? Nah kalau di Jepang itu paling sedikit. Orang-orang Jepang itu meminjam buku di perpustakaan itu 100 buku per tahun. Dan tidak jarang ditemui orang Jepang itu membaca buku di tempat-tempat umum. Budaya ini mengakibatkan pendidikan di Jepang juga sangat bagus. Dan hal ini juga didukung oleh sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah yang menyediakan sumber daya pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima adalah Australia. Juga termasuk dalam daftar negara dengan literasi terbaik. Australia mencanangkan program Reading Challenge di tingkat keluarga. Budaya membaca masyarakat Australia juga didukung perpustakaan yang tersebar di setiap sudut kota. Tingkat pendidikan di Australia termasuk sangat baik di tingkat internasional. Dan hal ini didukung dengan network, fasilitas, dan sumber daya yang mumpuni. Dan yang keenam adalah Cina. Tingkat literasi di Cina terutama di kota besar seperti Shanghai juga sangat tinggi. Budaya Cina juga sangat menghargai pendidikan, bahkan menjadi keharusan di masyarakat dan keluarga untuk berpendidikan. Bagaimana dengan negara kita? Kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi merilis hasil studi PISA 2022 menunjukkan peringkat hasil belajar literasi Indonesia naik 5-6 posisi dibandingkan dengan PISA 2018. Dan peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Artinya ada kemajuan dan mudah-mudahan dengan hadirnya berbagai forum-forum literasi bisa lebih meningkatkan lagi tingkat literasi di negara kita. Siapa sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap peningkatan literasi? Peningkatan mutu kegiatan belajar-mengajar itu sangat menentukan apakah literasi kita semakin baik atau tidak. Jadi rendahnya mutu literasi dan numerasi peserta didik itu menunjukkan bahwa memang ada hal yang perlu dibenahi dalam praktek pembelajaran kita. Lalu kalau praktek pembelajaran itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua komponen. Tetapi garda terdepannya itu adalah guru. Nah karena itu ini hasil dari asesmen nasional 2021. Sebanyak 67% guru masih kurang dalam aspek aktifasi kognitif berisi pembelajaran sifat interaktif sesuai dengan peserta didik dan memastikan ada diferensiasi dan kelas. Jadi masih banyak sekali yang perlu kita benahi baik itu dalam proses pembelajaran ataupun kompetensi dari guru itu sendiri. Nah saya ingin memberikan semangat. Ini teman-teman kita di ruangan ini adalah kebanyakan guru, dosen, pengawas, dan sebagainya. Mengapa sih prestasi kita ini berbeda? Padahal kita punya waktu yang sama. 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Guru juga sama, pengawas juga sama. Tetapi ada guru yang menyiapkan proses pembelajaran dengan begitu apik dan luar biasa. Guru menyiapkan RPP-nya dengan sangat baik, proses pembelajarannya dengan sangat baik, kemudian medianya, sumber belajarnya disiapkan sangat baik. Tetapi ada juga guru yang punya waktu yang sama, tetapi tidak menyiapkan RPP, proses pembelajaran juga dilakukan apa adanya, tidak menyiapkan media, dan sebagainya. Nah artinya kenapa semua ini bisa berbeda padahal kita punya waktu yang sama. Yang membedakan ini adalah ada mindset, ada hijrah, ada manajemen waktu, ada komitmen. Ini mungkin saya memberikan motivasi buat teman-teman semua. Mindset. Kenapa mindset itu menjadi sesuatu yang membuat kita berbeda dengan yang lain? Orang yang selalu berpikir positif, dia akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh mindsetnya. Saya selalu sampaikan dengan Pak Sumedi dan teman-teman, bahwa ini banyak sekali masalah, seperti dengan Bu Sowiah mungkin. WA, telepon, ini ada masalah di sini, Kabupaten, dan seterusnya. Ayo Pak Sumedi, Bismillah. Kita tetap harus berpikir positif. Ada yang mundur, biarkan saja. Cari lagi anggota lain yang mau. Ini gimana karena dari dinas mungkin ada halangan. Ayo dibantu kita lewat mana. Jadi harus berpikir positif, bahwa sukses kita itu adalah tergantung dengan mindset kita. Guru juga sama ketika dia mengatakan bahwa saya pasti bisa meningkatkan literasi di kelas yang saya ajar. Saya pasti bisa mengajar lebih baik. Saya pasti bisa memberikan yang lebih baik pada siswa-siswa saya. Maka ketika mindsetnya positif, insya Allah guru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan menjadi lebih baik. Karena tidak ada racun yang mampu membunuh orang-orang yang senantiasa berpikiran positif, tetapi sebaliknya juga tidak ada satupun obat yang mampu menyelamatkan orang-orang yang selalu berpikiran negara. Dan ini selalu saya sampaikan Pak Subedi. Maju terus, jangan pernah khawatir bahwa dukungan dari sana-sini tidak ada. Pasti yakinlah bahwa usaha kita akan sampai. Yang kedua adalah, tentu untuk mencapai prestasi yang baik. Siapapun itu, guru, pengawas, atau apa namanya, siswa mungkin, kita harus mau berubah. Berubah menuju ke arah kebaikan. Literasi itu adalah sebuah perubahan. Kita mau membaca, melihat situasi kiri-kanan, merespon dengan baik. Itu adalah salah satu ciri bahwa kita mau melakukan perubahan. Bergeraklah untuk memantaskan diri, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan pada dirinya sendiri. Nah, perintah membaca itu sendiri, literasi dalam Al-Quran itu disebutkan tiga kali dalam bentuk fi'il amat. Jadi, betul-betul perintah yang ditekankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Alaq, ayat 1 dan ayat 3. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, karena dialah yang menciptakan manusia dari segumpulan. Artinya, Allah itu sudah memberikan warning kepada kita bahwa untuk hidup, untuk sukses, ya kita harus bisa membaca, harus mau membaca. Kenapa? Karena manusia itu, filosofinya, dia ada hablo min Allah, ada hablo min Anas. Punya hubungan dengan sesama manusia, dan dia juga harus punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Dan salah satu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah dengan cara menambah pengetahuan, dengan cara menambah pemahaman, dengan cara memahami orang lain, dan itu salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membaca. Kenapa kita harus membaca? Kenapa kita harus berliterasi? Karena kita ini punya potensi yang diberikan oleh Allah, potensi akal. Dan potensi akal ini adalah salah satu cara untuk mengembangkannya dengan berlomba-lomba terhadap diri kita sendiri dan orang lain dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena semua kita adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintakan pertanggung jawabannya. Karena itu, ibu-ibu semua, bapak-bapak, mungkin yang di sini guru, saya sering menyampaikan ini pada teman-teman semua. Ada macam-macam guru. Ada guru wajib, ada guru sunnah, ada guru mubah, ada guru makruh, dan ada guru haram. Ini istilah-istilah yang dibuat. Guru wajib itu adalah ketika keberadaannya dan kehadirannya luar biasa ditunggu. Kenapa? Dia ngajar tulus, optimis, visioner. Dia juga ingin selalu melakukan perubahan pada kelasnya. Jadi kalau nggak ada, pasti dicari, dibutuhkan. Bagaimana dengan guru sunnah? Keberadaannya juga dibutuhkan. Tetapi kalau dia tidak hadir, orang juga biasa saja. Kenapa? Dia masih bekerja secara pamrih. Dan guru mubah, guru mubah ini adalah guru yang kalau dia hadir dan tidak hadir itu tidak ada pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena karakteristiknya adalah kerja hanya mengguburkan kewajiban saja. Meningkatkan karir asal ada, RPP asal ada, copy, paste, dan seterusnya. Dan guru makruh adalah guru yang kehadirannya dan tidak kehadirannya bermasalah. Jadi kalau dia hadir, bermasalah. Kalau dia tidak hadir, orang marah senang, tenang, bekerja. Dan satu lagi yang paling parah adalah guru haram. Guru yang kehadiran dan tidak kehadirannya bermasalah. Nggak hadir saja bikin masalah untuk sekolah dan pendidikan. Nah sekarang pertanyaannya, pada di mana posisi kita sekarang. Pada di mana posisi kita. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, mari kita melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena pribadi yang hebat itu adalah mereka yang mau terus belajar memantaskan diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian, kenapa perubahan itu penting? Perubahan itu, Bapak Ibu, butuh proses. Lakukan dari sekarang sebelum waktu kita habis. Karena kita yang sekarang ada di dunia ini sebenarnya adalah didambakan oleh teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah lebih dulu di apa namanya, di alam barzah. Mereka ingin sekali dikembalikan ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? Hanya ingin melakukan kebaikan. Hanya ingin melakukan amal baik. Hanya ingin melakukan amal soleh. Itulah kenapa mari kita sama-sama melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Yang guru menjadi lebih baik, lebih berkualitas, berubah, meningkatkan literasi kita, meningkatkan literasi di sekolah kita, di kelas kita, karena pada dasarnya semua yang kita lakukan kebaikan itu insya Allah tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Perjalanan kita masih panjang, kita baru sampai di alam dunia. Sementara masih panjang ada alam kubur dan sampai ke sirot. Dan semua ini adalah pertanggung jawaban kita ketika melaksanakan tugas-tugas kita di dunia. Baik itu sebagai guru, pengawas saya, sebagai dosen akan dimintakan pertanggung jawaban. Baru sampai di alam dunia yang sangat singkat. Sementara masih panjang ratusan tahun lagi kita akan mengalami berbagai perjalanan-perjalanan. Bahkan mungkin keluarga kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun meninggal, ada di alam kubur, belum dibangkitkan. Kita pun masih ada di dunia ini, akan menunggu dibangkitkan kembali nanti. Kemudian yang ketiga adalah, kenapa orang bisa punya prestasi yang berbeda? Karena pengamatan menunjukkan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang bisa memanage waktu dengan baik. Waktu itu tidak bisa diulang. Waktu ibarat pedang, waktu adalah peluang. Kita yang tidak mau melakukan perubahan, tidak mau belajar membaca sesuatu lebih baik, guru-guru mengajar begitu saja dilewatkan, tidak mau membuka buku baru, tidak mau melihat perubahan-perubahan baru, tidak mau berusaha untuk melakukan proses pembelajaran dengan metode-metode baru, ini waktu tidak bisa diulang. Dan waktu itu ibarat pedang, waktu itu adalah peluang. Yang sudah lewat tidak bisa kita ulang lagi, yang akan datang belum tentu kita akan ketemu. Karena sesungguhnya Allah itu mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mereka pula yang berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sahabat. Ini yang selalu saya sampaikan pada teman-teman forum literasi. Anda sudah melakukan luar biasa, perjuangan luar biasa, seperti yang disampaikan di sini bawah. Semua berpesan-pesan untuk kebaikan. Semuanya melakukan untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sahabat buat kita lagi. Karena dunia itu pada dasarnya hanya tiga hari. Kemarin yang tidak mungkin kita ulang lagi ceritanya. Dan besok yang belum tentu kita menemunya. Guru belum tentu besok bisa ngajar lagi. Tapi hari ini tempat kita menabung amal. Itulah kenapa ketika kita diberikan kesempatan hari ini, mari kita perbaiki, mari kita semangat untuk berliterasi, kita tingkatkan mutu kualitas pendidikan. Dan di sekolah kita masing-masing, dan di forum-forum kita. Dan orang yang sukses itu adalah mereka yang bisa mengelola waktu dengan baik. Orang sukses adalah mereka yang bisa mengenali dan melihat seluruh tanda-tanda kebesaran Allah. Dan orang sukses itu adalah orang yang bisa mengajak orang lain sukses. Orang yang paling bahagia itu adalah mereka yang bisa membuat orang lain bahagia. Dan orang yang paling cerdas itu adalah mereka yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan. Mari kita persiapkan semua kematian kita dengan baik. Dengan melakukan amal-amal soleh, mana yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Dan besok lusa belum tentu kita akan bertemu lagi. Satu lagi barangkali yang perlu ingin saya sampaikan bahwa literasi terbaik adalah sukses membaca seluruh tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan menjadikan Al-Quran sebagai teman terbaik. Karena sejatinya Al-Quran lah yang kita baca itu ya, akan menemani kita di dunia sampai di akhirat nanti. Terakhir, pantun untuk teman-teman semua. Buah nanas bunga melati oleh-oleh dari Tamasya. Kerja kita dalam meningkatkan literasi akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Musim dingin turun hujan es. Dengan tim literasi yang hebat, kita wujudkan generasi Indonesia yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.